selamat menikmati saya tidak menanamnya melalui biji karena tanaman ini kalau kita menanam dari kayunya atau dari bonggolnya juga akan cepat tumbuh karena tanaman ini bisa ditanam dengan menggunakan batangnya atau bonggolnya tanaman ini dalam bahasa herbal atau obat-obatan dinamakan tanaman moringa kelor atau moringa itu biasanya banyak dijumpai di bahan-bahan atau di komposisi obat-obatan tradisional atau jamu biasanya banyak kita temukan tanaman daun moringa atau kita lebih mengenalnya daun kelor ya teman daun kelor ini sangat banyak manfaatnya untuk kesehatan diantaranya untuk mengembati penyakit kanker hipertensi darah tinggi atau diabetes dan ada juga yang menganggapnya ini bermanfaat untuk menambah libido yang jelas tanaman ini banyak manfaatnya kita menanamnya untuk diambil daunnya bisa untuk obat-obatan atau kita diambil untuk dimasak atau disayur juga itu sangat bermanfaat ya oke teman-teman inilah tanaman yang sudah saya tanam sebelumnya hasilnya sudah subur daunnya banyak hijau dan tampilannya juga bagus seperti bonsai oke terima kasih yang sudah melihat video saya sampai di sini dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati